Kitab Kejadian, Pasal 46 Yaakub pergi ke Mesir. Lalu Israel berangkat dengan segala miliknya dan tiba di Beersheba. Di situ ia mempersembahkan kurban kepada Allah Ishak, Allah ayahnya. Pada malam harinya, Allah berfirman kepadanya dalam sebuah penglihatan. Yaakub, Yaakub. Demikian Allah memanggil dia. Ya Tuhan, sahut Yaakub. Akulah Allah, firmanya, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, karena aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang besar di situ. Aku akan menyertaimu ke Mesir dan akan membawa kembali keturunanmu. Tetapi engkau akan meninggal di Mesir dengan Yusuf di sisimu. Maka Yaakub meninggalkan Beersheba. Putra-putranya membawa dia ke Mesir bersama-sama dengan anak istri mereka. Mereka menaiki kereta-kereta yang telah disediakan Fir'aun. Segala binatang peliharaan dan semua harta milik mereka yang diperoleh selama berada di negeri kanaan dibawa serta. Lalu tibalah mereka di Mesir, yaitu Yaakub dengan semua keturunannya, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, semua yang dikasihinya. Inilah nama putra-putranya dan cucu-cucunya yang ikut ke Mesir. Ruben, putra yang sulung, putra-putra Ruben, Henoch, Palu, Hezron, dan Karmi. Simeon, serta putra-putranya, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul. Ibu Saul, seorang perempuan kanaan. Lewi serta putra-putranya, Gerson, Kehat, dan Merare. Yehuda serta putra-putranya, Er, Onan, Shela, Perez, dan Zerah. Tetapi Er dan Onan meninggal di kanaan sebelum Israel pergi ke Mesir. Putra-putra Perez ialah Hezron dan Hamol. Isahar serta putra-putranya, Tola, Puah, Ayub, dan Simron. Zebulon serta putra-putranya, Seret, Elon, dan Yah Le'el. Jadi, itulah keturunan Yaakub dengan Le'a. Tidak termasuk Dina, putrinya, yang telah diperanakkan bagi Yaakub di Padan Aram. Semuanya berjumlah 33 orang. Yang juga ikut dengan dia ialah Gad serta putra-putranya, Zivion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Asher serta putra-putranya, Yimna, Yeswa, Yeswi, Beria, dan Sera. Putra-putra Beria ialah Heber dan Malkiel. Keenambelas orang itu keturunan Yaakub dengan Zilpa, budak perempuan yang diberikan Laban kepada Le'a, putrinya. Selain itu, dalam keluarga besar Yaakub itu, juga termasuk 14 orang keturunan Yaakub dengan Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin. Putra-putra Yusuf yang diperanakkan baginya di Mesir, yaitu Manashe dan Efraim. Ibu mereka ialah Asnad, anak Potifera, Imam Dion. Putra-putra Benyamin, yaitu Bella, Beher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Roj, Mupim, Hupim, dan Aret. Dalam rombongan itu, juga termasuk tujuh orang keturunan Yaakub dengan Bilha, budak perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, putrinya, dan serta putranya, yaitu Husim. Naftali serta putra-putranya, yaitu Yahzeel, Guni, Yezer, dan Shilem. Jadi, jumlah seluruhnya yang pergi ke Mesir, yang dari keturunan Yaakub sendiri, dan tidak termasuk semua menantu perempuannya, ialah 66 orang. Dengan kedua orang putra Yusuf, jumlah keluarga Yaakub di Mesir menjadi 70 orang. Yaakub mengutus Yehuda berjalan lebih dulu untuk memberitahu Yusuf bahwa mereka sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba di Goshen. Yusuf segera menaiki keretanya dan pergi ke Goshen untuk menemui ayahnya. Ketika bertemu, mereka berpeluk-pelukan dan bertangis-tangisan sampai lama. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, Sekarang aku rela mati karena aku sudah melihat engkau lagi dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya dan segenap keluarga mereka, Aku akan menghadap Fir'aun dan memberitahukan kepadanya bahwa kalian sudah tiba di sini dan bahwa kalian datang dari negeri kanaan untuk berkumpul dengan aku. Dan aku akan berkata kepadanya, Mereka semuanya gembala dan mereka telah membawa semua ternak serta harta benda mereka. Jadi, apabila Fir'aun memanggil kalian dan menanyakan pekerjaan kalian, Katakan kepadanya, Sejak muda, kami menjadi gembala, sama seperti nenek moyang kami, turun temurun. Bila kalian berkata begitu kepadanya, ia akan membiarkan kalian tinggal di tanah Goshen ini. Karena gembala sangat dibenci di daerah-daerah lain di Mesir.